Hai balik lagi ke YouTube channel aja gue Anelon sama gue Tami kali ini kita mau unboxing lagi guys seperti yang udah kalian bisa lihat kita mau unboxing helm dari Scorpion EXO kok sepintas nih ya denger-denger kalimat Scorpion EXO tuh kayak Zodiac itu ngasih kayak Zodiac Scorpio terus EXO nya itu grup band dari Korea kalian tau nggak sih EXO EXO ah masa nggak tahu parah Oke jadi helm yang mau gue unboxing kali ini tuh motifnya EXO R1 Eretica Alvaro jadi guys Scorpion ini tiba-tiba bedok booming karena dipakai sama juara dunia tahun ini si babang Fabio Quartararo ya mudah kan gua berapa hahaha jadi tiba-tiba booming karena dipakai guys sama si babang Fabio tuh kemarin tanding MotoGP tahun ini juara satu pula dia benar jadi booming deh gitu kan Nah buat di dalam dusnya nanti kalian akan dapetin pertama nih helm nah yang kedua kalian akan dapetin visor visor juga udah ada sarungnya wow keren oh visornya dark nggak sih ini ya kan dan udah ada sarungnya wow keren kamu dan juga kalian akan dapetin ini pin lock yang 70 beda berarti ya sama yang pernah diunboxing sama Bang Sam yang ini 70 yang kemarin Bang Sam itu CP20 terus ini dapet manualnya tebel lumayan udah itu aja yang bakal kalian dapetin di dalam paket pembelian Scorpion EXO R1 ini yang Alvaro Oke langsung kita move ke helmnya ya ini dia lihat kayak gini guys satu nih guys ada tulisan ya Scorpion EXO ya gitu lah pokoknya terus ini logo Scorpion masih ya kan tuh gini-gini kayak kayak logo petir gak sih ya kan tapi bukan petir yaitu huruf S bener skon Scorpio di motifnya nih ya kita lihat dalam motifnya ini kalau kita perhatiin ini ya motifnya di atas ini tuh kalau kata baksan kayak logo Dennis 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 ya kayak logo yang melambangkan kalau dia itu serem horor gitu tapi kalau dilihat dari perpaduan warnanya yang ini gak ada serem-seremnya gitu kan karena motif dari helm yang gue pegangin itu dia motifnya motif Alvaro kalau kalian gak tahu Alvaro itu siapa dia juga pembalap pembalap asal Spanyol namanya itu Alvaro Bautista enggak sih dan dia pernah jadi juara dunia di tahun 2006-2007 dan kalau tadi yang gue cari-cari ini di Google dia agak ini ya kayak ABG gitu agak labil gitu suka pindah-pindah tim gitu jadi si beliau nih si Alvaro babang Alvaro itu pernah berada di empat tim kalau tadi yang gue cari ya ada di tim Honda Ducati Aprilia sama satu lagi HP lupa deh gue pokoknya ada empat deh kalau mau bahas motifnya ini ini keren tahu soalnya kenapa karena nih di warna selain warna putih dia itu ada glitter glitternya guys dan glitternya itu bukan glitter yang halus tapi bukan glitter yang kasar ada di seluruh permukaan gitu loh jadi mencar-mencar gitu glitter yang kasar-kasar gitu loh jadi kelihatannya kayak silau men tapi silau itu enggak berlebihan gitu dan ada bintang-bintang ini motifnya apa ya birunya bagus banget sih jujur ini birunya biru muda bukan biru tua bukan mungkin ada di pertengahan itu kalian cuma ini ya Allah ini cantik banget warna birunya guys buat kalian yang suka warna biru kalian pasti suka pasti banget suka dan warna orangnya juga bagus dia perpaduan warnanya itu enggak cuma dua warna tapi ada ada warna ada tiga warna dan ini kayak warna merah tapi enggak semerah itu kalau misalkan disandingin sama warna orangnya warna orangnya sampingnya jadi kayak bukan warna merah jadi kayak warna orang yang agak tuh gitu guys dan ada nomor dari si pembalap ini 19 ya udah pasti ada si logo dari helmnya Scorpion EXO dan logo dari desainernya oke kita langsung move aja ke fitur kalau kalian bisa lihat ini cembung nggak nih kalau menurut kalian ini cembung nggak sih cembung ya oh udah flat ya guys udah flat dan divisornya ini dia udah ada topnya tenang dan untuk kunciannya kuncian visor lock maksudnya ya oke bukan visor gitu loh kayak gampang banget nih caranya tuh tapi enggak dicongkel kayak biasa enggak enggak cuman asal dicongkel kebuka tapi ini ada agak penekanan sedikit di bagian sini di tekan set baru deh kebuka visornya tuh jadi enggak asal dicongkel langsung kebuka gitu guys jadi ada penekanan sedikit baru deh visornya bisa kebuka dan ini tampilan bagian dalamnya kalau kalian bisa lihat dia juga udah ada nose guardnya yang kayak tadi gua bilang tuh ini tuh si logonya tuh S dan dia logonya nimbun kalau kata banget bisa dicomot guys logonya guys hati-hati jangan tapi ya jangan akal kamu oke dan untuk ventilasi yang pertama nih udah pasti ada di bagian depan kalau gue nih ngeliatan kayak mulut tau kayak mulut-mulut monster gitu serem ventilasinya kayak gini simple tuasnya ada di bagian depan dan ventilasinya tuh ternyata ventilasi gua tuh ada dua tuas guys yang pertama kan yang bagian depan nih yang biasa lah normal terus yang kedua ada di bagian dalam kalau keliatan tapi ya pokoknya ada di bagian dalam sini jadi kalau misalkan tuas yang di dalam kalian buka nanti arah masuk anginnya tuh langsung nabuk ke muka kalian kalau misalkan tuas yang di dalam-dalam itu kalian nggak kalian buka ya agennya ya ke samping-samping gitu jadi ada dua cara nih buat kalian pakai sih ventilasi yang bagian mulut Nah setelah itu ada lagi ventilasi di bagian kepala ini kayak ventilasi pada umumnya sih cuman model ventilasinya cakep nih tuh tuasnya juga halus banget guys denger gak halus buat kan nah di bagian yang belakang juga ada ya jadi buat ventilasi ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya Bang cuman pasti berfungsi dan pasti adem Oke jadi segitu untuk ventilasinya dan kita langsung move ke bagian dalam fitur-fitur dalam siap seperti ini kalian bisa lihat udah ada emergency quick release-nya ya ini bukan pajangan doang tapi ini bisa kepake ada chin guard dan dibalik chin guard ini juga ada namanya kalau Scorpion Exo tuh bilangnya ini air fit liner inflation system tapi kita singkat aja jadi air pump jadi guys ini kan ada merah-merah nih kalau kalian kelihatan ini si merah-merah ini nih kalau misalkan kalian ngerasa kok busanya kurang kurang pas gitu kurang fit di muka jadi siang tombol merah kita anggap aja ini tombol tuh bisa kalian tekan-tekan jadi nanti dia bakal apa namanya busanya tuh kayak kepompak gitu jadi bisa ngefit ke muka tapi kalau misalkan mau dikempesin lagi juga bisa guys ada tombolnya juga nih di sampingnya nah jadi eh busanya bisa disesuaikan ya nggak sih bisa dan kuncinya udah pasti ini double D-ring wow ini ukurannya yang gue pegang nih L menurut kalian gede nggak sih enggak sih biasa aja normal normal oke mau gue timbang aja kali ya oke sekarang mau gue timbang ukurannya L kalau di keterangan belakang ini sekitar 1350 ini nggak ada manual pika ya nggak ada stiker-stiker juga bener tuh 1350 tuh bener guys 1350 kalau sama ini bedanya berapa tadi 70 ya lebih berat yang ini motif kok ya karena nifo karbon guys ukurannya juga sama-sama L oke oke tadi udah gue timbang sekarang saatnya gue ini apa ya fitting oke sekarang udah gue fitting ini ukurannya L ya guys ya kita coba langsung pake mbak ini L tapi kok nggak seomstrik-omstrik yang gue kira ya nih mau gue coba kita coba ya guys air pumpnya guys kedengeran nggak sih suaranya gitu oh kalau misalkan dia udah full si air pumpnya dia nggak bakalan ngeluarin suara kayak jadi kayak ibaratnya udah maksimal guys air pumpnya guys gitu kalau gue kecilin eh kalau gue buang anginnya aduh mana nih tuh wow berasa sih bedanya bener kalau air pumpnya dipakai sama nggak nih berasa banget misalnya berarti gue kalau pakai apa nggak masalah nggak masalah masalah banget nggak sih iya gabut-berat ya tekan 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 kompesin jadi kayak gini ini busanya nyaman banget dan nggak berat di gua usah kan gua makanya S ya ini kan L ini nggak berat guys di gua dan misalnya sangatlah nyaman untuk ke depannya ini lumayan oke jadi gini tampilannya untuk bagian depan ini bagian kanan ini kiri dan belakang oke oke jadi segitu aja bisa gue jelasin ke kalian tentang si helm yang tiba-tiba viral viral booming ini ya jadi kayak gitu jadi menurut kalian kalian suka nggak sih kalau gue jujur gue suka ya ini dari visualnya aja ini udah sangat terlihat cantik rapih gitu dan dipakainya juga enak guys untuk harganya nanti akan dicantumin di depan mungkin udah dicantumin sama editornya jadi kalau misalkan kalian mau beli helm ini kalian bisa datang aja ke toko alamatnya ada di Ruko Arcadia Grand Galaxy Bekasi Selatan atau kalian bisa lewat marketplace kita linknya udah ada di description box dan jangan lupa kita tuh buka toko udah dari pagi sampai malem 12 jam jadi jam 9 sampai jam ketemu jam 9 lagi gitu jadi segitu aja jangan lupa di like comment share subscribe gua Tami kita ketemu lagi kapan-kapan bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax